Saudara pendistribusian minyak goreng curah dari PT.PPI ke pedagang pasar tradisional Kota Bungkulu sering terlambat. Pedagang memilih untuk mendatangkan minyak goreng curah dari Provinsi Sumatera Barat meski terjadi selisih harga. Harga minyak goreng curah yang didistribusikan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia kepada distributor berkisar Rp13.000 per kilogram. Namun pedagang mengaku kiriman minyak goreng curah tersebut sering terlambat. Untuk menjaga ketersediaan minyak goreng curah, pedagang memilih mendatangkan minyak goreng curah dari Provinsi Sumatera Barat. Meski terjadi selisih harga, sebab harga yang diberikan bukan harga distributor, melainkan harga eceran. Sekitar Rp14.500.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Robin, mengaku masih menjual minyak goreng curah tersebut di harga Rp15.500.000 per kilogram dengan syarat membawa wadah minyak sendiri untuk menutupi kelebihan modal. Perang kita adakan persediaan atau investasi besi, maksudnya segian stok harus pesan lagi supaya tidak terjadi kekosongan. Jadi mereka hari Rabu kemarin tidak bisa menjawab pasti, sehingga sebesaran dari RNI Padang. Nah ternyata serampak juga sampainya. Robin mengatakan kebutuhan akan minyak goreng curah di tengah masyarakat Bengkulu cukup tinggi. Minyak curah kerap dibeli konsumen yang merupakan pelaku UMKM. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan.